Menteri Komunikasi dan Informatika RI Joni J. Plate berharap pelaksanaan pertemuan digital ekonomi ministerial meeting G20 dapat berjalan lancar. Terlebih, pertemuan tersebut akan menghasilkan deklarasi bernama Bali Package yang akan menentukan pembangunan ruang digital global. Seperti yang disampaikan Menkom Info kepada media Kamis 1 September di Nusa Dua Bali setelah melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi Uni Emirat Arab. Tidak saja untuk kepentingan digital di negara-negara anggota G20, tapi juga menjadi perhatian bagi negara-negara non-anggota G20. Saya kira hasil dari pertemuan digital ekonomi working group, hasil dari pertemuan digital ekonomi ministerial meeting hari ini sangat diperhatikan oleh dunia karena akan menentukan kemana arah pembangunan ruang digital global. Ada pun pada kesempatan yang sama, Menteri Negara untuk Kecerdasan Buatan, Ekonomi Digital, dan Aplikasi Kerja Jarak Jauh, Uni Emirat Arab, Omar Sultan Al-Olama, memuji pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia. Selain itu, dia juga menunggu hasil pertemuan digital ekonomi ministerial meeting yang diharapkannya dapat mengubah dunia. Sebelum digital ekonomi ministerial meeting diadakan pada satu september, September ini, sebelumnya selama dua hari, 29 dan 30 Agustus, telah diadakan pertemuan keempat digital ekonomi working group. Dari Nusa Dua Bali, Rio Faisal, kantor berita antara, mewartakan.